Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlang Hartato, mungkin nanti beliau akan menyampaikan paparannya, insight-nya untuk kita semuanya. Juga yang kami hormati, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, yang nanti juga akan menyampaikan insight-nya juga secara online. Kemudian yang kami hormati, Pak Agustinus Rastentoko, Steering Komite IFSOC, beliau juga Rektor Uni Keatma Jaya, dan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis di Uni Keatma Jaya. Selamat siang, Pak. Dan Bapak Ibu Bro and Sis yang sudah berkenan untuk hadir pada acara siang kali ini di forum yang berbahagia ini, di mana forum ini, forum bisnis innovation, di mana kita memang memandang melihat bahwa isu ini, hal ini menjadi hal yang harus selalu kita gulirkan gitu ya, dengan berbagai metode, kali ini mungkin melalui forum ini, dan tentunya juga di media kami, di mana The Economic sebagai media punya tanggung jawab besar gitu, untuk bagaimana terus menggulirkan semangat inovasi, terutama tren hari ini gitu ya, inovasi digital innovation, yang mau tidak mau, wajib bagi kita semuanya, insan bisnis, pelaku bisnis di Indonesia, semua sektor mempertimbangkan isu inovasi digital sebagai salah satu game changer gitu ya. Ada, paling tidak dua disrupsi yang mungkin kita lihat sebagai game changer, selain disrupsi digital, juga disrupsi milenial dan zilenial gitu ya, generasi Z. Kalau tidak, dua hal ini diluar mungkin disrupsi-disrupsi yang lainnya menjadi concern kami gitu ya, The Economics. Karena mungkin kita bisa melihat bahwa semua industri hari ini melihat ataupun mengadopsi inovasi digital gitu ya. saya pikir dari industri yang berat hingga industri yang mungkin beresiko tinggi gitu ya, melihat isu digital innovation menjadi bagian yang utuh untuk diimplementasikan di industri tersebut gitu ya. Kalau kita melihat juga bahwa salah satu indikasi yang mungkin bisa kita lihat, mungkin kalau data saya mungkin tidak akan memaparkan, tapi saya hanya ingin mengantarkan forum pada siang kali ini gitu ya, bahwa kalau kita lihat, kenapa digitalisasi menjadi salah satu concern kita gitu, kita dapat melihat bahwa opportunity gitu ya, kalau kita coba melihat dari supply side-nya misalkan dari perusahaan-perusahaan teknologi yang existing di Indonesia, melihat bahwa peluang untuk penetrasi ke market tersebut masih sangat besar gitu ya. Mungkin data-data sales dan segala macam perusahaan-perusahaan teknologi, kita dapat lihat kemungkinan trendnya akan terus naik. Begitu juga misalkan, bisa kita lihat juga dari beberapa perusahaan yang sangat berkembang hari ini ya, mayoritas dari perusahaan digital yang sebelumnya mungkin kita dapat melihat beberapa company-company yang konvensional mulai tergeserkan dengan perusahaan-perusahaan yang dari basis teknologi. Nah, melihat dari demand side ini, dari supply side ini, saya pikir itu bisa menjadi representasi bahwa memang ada demand untuk belanja spending untuk mendorong digitalisasi gitu ya. Saya pikir dengan forum siang kali ini, kita berharap dari para narasumber yang sudah hadir, terutama dari IFSOC yang memang mungkin dari sisi kelembagaan memang punya konsentrasi di digitalisasi, termasuk advokasi-advokasi kebijakan gitu ya, bagaimana mungkin semacam think tank gitu lah ya, untuk isu-isu digital dapat mengantarkan ataupun memberikan insight-nya untuk kita semuanya, dan mungkin sekaligus refleksi buat kita semuanya bahwa tren tersebut memang harus terus kita gulirkan, bahwa digitalisasi sudah harga mati dan itu menjadi salah satu menjadi game jenjat buat perusahaan. Saya pikir mungkin sebagai pengantar, itu yang bisa dapat kami sampaikan, mungkin nanti secara rinci dan gambaran utuh bisa dipaparkan oleh pembicara yang sudah hadir pada siang kali ini. Kiranya itu yang bisa dapat kami sampaikan sebagai pengantar, semoga forum ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat kita semuanya, buat pelaku industri, buat industri, kemajuan industri di Indonesia. Kiranya itu, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.